Tribuners Amustafa Besan dan Hamzah Buton resmi diusung 4 partai politik Maju Pilkada Buru 2024. Amustafa Besan dan Hamzah Buton kini resmi menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung 4 partai politik Maju Pilkada Buru 2024. Dukungan politik ini datang dari Partai Perindo, Demokrat, Hanura dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai Perindo menjadi partai pertama yang memberikan rekomendasinya kepada pasangan ini sekitar 1 bulan yang lalu, disusul oleh Partai Demokrat dan Hanura yang memberikan rekomendasi resmi pada 25 Agustus 2024. Lanjutnya, Tribuner Surat Rekomendasi dari Hanura ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Hanura, Osman Sabta. Sementara rekomendasi dari Demokrat diberikan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhiono atau AHY. Terakhir, dukungan dari Partai Bulan Bintang atau PBB diberikan pada 26 Agustus 2024 menjadikan Amustafa Besan dan Hamzah Buton sebagai pasangan yang diusung oleh 4 partai besar. Dua partai pertama yang memberikan dukungan yakni Perindo dan Demokrat sudah cukup untuk memenuhi ambang batas minimal pencalonan sebesar yaitu 10%. Total perolehan suara mencapai 8.200 suara melebihi batas minimal yang sudah ditetapkan yaitu 8.100 suara. Dengan tambahan dukungan dari Hanura dan PBB, pasangan ini kini memiliki total suara sebesar 13,58% atau setara dengan 11,1116 suara yang jauh melampaui persyaratan pencalonan. Yang menambahkan penjemputan dan deklarasi resmi pasangan Amustafa Besan dan Hamzah Buton akan digelar besok 27 Agustus 2024. Sebagai langkah awal menuju pendaftaran resmi di KPU dengan dukungan kuat dari 4 partai besar, pasangan ini siap bertarung dalam kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.